Polda Metro Jaya bantu penyelidikan kasus tuasnya mahasiswa STIP yang diduga dianiaya senior. Polda Metro Jaya turun tangan membantu penyelidikan kasus tuasnya Putu Satria Anantarustika, 19, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP, yang diduga dianiaya seniornya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombeswira Satya Triputra menyebut pihaknya ikut mengecek lokasi untuk mendalami kasus itu. Untuk ngecek TKP, sambil kita melakukan beberapa interview terhadap yang diduga pelaku maupun saksi yang lain. Harapannya nanti bisa sebagai bahan pendalaman, kata Wira di lokasi, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024, malam. Kasus ditangani oleh Polres Jakarta Utara kita dari Polda membackup pelaksanaannya, tambah dia. Wira menyebut pihaknya sudah mencurigai sejumlah orang terduga pelaku penganiayaan yang saat ini masih diperiksa secara intensif. Sementara terindikasi ada yang kita sudah curigai, tapi nanti kita akan pastikan ketika diambil keterangan lebih lanjut, ujarnya. Sebelumnya, seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STPI, dikabarkan meninggal dunia pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Kabar tuasnya mahasiswa STPI tersebut dibenarkan oleh Kapol Sekcilincing Kompol Fernando Saharta Saragi. Iya benar, ada mahasiswa meninggal, kata Fernando saat dihubungi, Jumat. Sejauh ini, polisi menduga mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP, berinisial P tewas karena dianiaya seniornya. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gideon Arief Setiawan mengatakan korban merupakan siswa tingkat 1 di sekolah tersebut. Jadi awalnya, kami Polres Metro Jakarta Utara menerima LP, laporan, meninggalnya seseorang berinisial P pada waktu kondisi meninggal ini ada di RS Tarumajaya. Yang bersangkutan adalah salah satu siswa tingkat 1 di STIP, kata Gideon kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Setelah mendapat laporan, kata Gideon, pihaknya berkoordinasi dengan pihak sekolah dan benar ada seseorang yang tewas. Gideon, pihak kepolisian masih mendalami penyebab kematian mahasiswa tersebut.